Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengubah aplikasi di penyimpanan internal ataupun di penyimpanan utama HP Nah misalnya kita menggunakan HP Samsung ya, kita pindahkan ke memory card ataupun kartu memory ya, kartu SD Nah untuk di HP Samsung, disini ada fitur yang bisa memindahkan ya teman-teman, itu memang bawaan dari HP Samsung Nah jadi untuk cara kita memindahkan, itu seperti ini ya teman-teman ya, sekarang kan masih terinstall di penyimpanan internal, kemudian kita akan pindahkan ke memory card Jadi caranya seperti ini ya, kita pergi ke aplikasi, disini kita cari aplikasi yang ingin kita pindahkan, memang tidak semuanya ya teman-teman ya, tapi ada beberapa, itu juga sudah sangat membantu menurut saya Sekarang kita coba tes candy keresaga ini ya Nah untuk cara memindahkannya ke memory card, kemudian kita tekan di penyimpanan, nah disini ada fitur ubah Dia kalau misalnya ada muncul seperti ini, itu bisa dirubah teman-teman ya, memang tidak semua Oke sekarang kita coba tekan ubah, sekarang kan masih memory perangkat, kita pindah ke kartu SD Nah kemudian ada sedikit penjelasan seperti ini Ya harus teman-teman pasang SD, kartu SD tersebut dahulu ya Nah kemudian kita tekan pindah Oke sekarang kita tunggu teman-teman ya Oke sudah 80%, 90% Oke kita tunggu ya Disini kita tunggu saja sampai 100% ya teman-teman ya Nah sebenarnya fitur ini sangat membantu ya teman-teman ya Karena kalau penyimpanan kita kecilkan, setidaknya kalau kita ada memory card ya berguna gitu Selain menyimpan lagu, kita juga bisa menyimpan aplikasi pada HP Samsung Nah seperti itu Oke disini kita tunggu ya, masih 90% ya teman-teman ya Ini agak lama karena 200an MB ya teman-teman ya Dia juga harus menginstal pada memory card kita ya teman-teman ya Nah sekarang kita tunggu saja Oke teman-teman, nah sekarang ini sudah berhasil ya Jadi kita lihat Kemudian disini kita lihat lagi Nah sekarang sudah ada di kartu SD untuk penyimpanannya Nah jadi seperti itu teman-teman ya Jadi disini kita akan coba lihat di aplikasi Mobile Agent apakah bisa atau tidak teman-teman ya Kita coba cari dulu Mobile Agent Nah disini Mobile Agent Disini datanya ada 7 GB ya teman-teman ya Gede ini Mobile Agent Bisa dirubah ternyata teman-temanku sahabatku Silahkan teman-teman ubah saja ya Disini karena kan ini pasti lambat mengubahnya ya teman-teman coba saja Oke semoga bermanfaat Dadah